Beralik informasi lain, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur punya cara yang berbeda dalam menggelar seleksi kompetensi dasar CPNS, formasi penjaga tahanan, dan pemeriksa keimigrasian. Dalam menggelar seleksi, para peserta diawasi oleh Pink Soldiers, seperti dalam serial Squid Game. Ya, suasana tegang ala serial Squid Game sudah terasa saat para peserta seleksi memasuki lokasi tes di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Rabu siang kemarin. Saat waktu pengerjaan soal akan dimulai, penelitian membunyikan sirine diikuti lima Pink Soldiers dengan senjata laras panjang yang memasuki lokasi tes. Tanya itu, kemunculan Pink Soldiers juga disertai latar belakang musik mencekam ala serial Squid Game. Namun bukannya takut, banyak peserta seleksi justru merasa takjub dan menyambut kemunculan Pink Soldiers dengan tepuk tangan meriah. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Chris Mono, mengatakan suasana ala Squid Game sengaja diciptakan agar para peserta seleksi merasa rileks dan tidak tegang. Sebab sikap terlalu tegang, banyak membuat peserta seleksi tidak optimal dalam mengerjakan soal ujian. Interaksi dikit. Hari ini momennya kita pakai sleep game. Yang maksudnya adalah bahwa kita ingin sekali menghibur para peserta. Mereka datang ke sini supaya tidak tegang, mereka supaya bergembira, apalagi di masa pandemi ini. Dengan bergembira, mereka akan meningkatkan imun. Dan kemudian juga tujuan kita bahwa mereka supaya di dalam mengikuti seleksi ini bisa lebih tenang lagi. Mereka di dalam mengerjakan soal-soalnya biar lebih rileks dan bisa mengerjakan dengan baik.